Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon doa dukungan dan kerjasamanya dalam rangka pengembangan akademik strategis 4 tahun ke depan melalui program dan pendekatan AAPIK pendekatan yang adaptif, akseleratif, progresif, integratif, dan kolaboratif dalam konteks komunikasi dan komputasi global yang akan kami lakukan oleh 5 langkah langkah pertama adalah langkah inovasi pembelajaran digital dan langkah inovasi pembelajaran abad 21 untuk meningkatkan mutu pelayanan pembelajaran kepada mahasiswa kami dalam rangka menghasilkan lulusan UMS sebagai penggerak perubahan sekaligus lulusan UMS sebagai penggerak dodi dunia usaha dan dunia industri inovasi yang kedua adalah inovasi di bidang e-tech dan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menghadirkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi dan berkelanjutan inovasi ketiga inovasi di bidang riset pengabdian kepada masyarakat yang keempat publikasi haki yang berreputasi internasional yang keempat integrasi dan kolaborasi keseluruhan kegiatan akademik yang berorientasi OB output based education yang kelima inovasi dan kolaborasi OB tersebut yang berorientasi pada pengayaan lapangan atau learning to do soft skill kemudian riset kemudian entrepreneur proyek based proyek kemanusiaan ini sangat penting dalam rangka untuk memantapkan reputasi penjaminan mutu UMS di level nasional dan di level internasional UMS memang unggul UMS itu keren dan UMS itu memang mendunia Bila itau fiqbalita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Amanah untuk menjadi salah satu wakil rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dari Persarikatan Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan amanat untuk menunjukkan UMS sebagai pusat unggulan yang islami dan memberikan arah perubahan baik pada level nasional maupun internasional Hal ini sekaligus merupakan perwujudan dakwah Persarikatan Muhammadiyah untuk mewujudkan islam yang sebenar-benarnya Modernisasi dan prestasi UMS ke depan tetaplah harus mengakar pada kepentingan umat, bangsa, dan negara Maju dan perkembangnya UMS tetaplah harus merupakan perwujudan dari dakwah islam yang berkemajuan sekaligus untuk memajukan pulang bangsa dan negara Indonesia Dengan memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT Mohon doa restunya Semoga kami dimudahkan dalam mengembang amanah untuk memajukan Universitas Muhammadiyah Surakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ikhwan Susilo yang diamanahi menjadi Wakil Rekor Bidang 3 Alhamdulillah UMS sudah berkembang begitu pesat dan tentu akan menjadi tantangan ke depan Bagaimana membekali mahasiswa yang memiliki literasi baru di dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 Literasi baru itu adalah kemampuan mahasiswa di dalam mengidentifikasi dan menggunakan data dan kemudian juga bagaimana mahasiswa mampu untuk menggunakan teknologi dan tidak kalah pentingnya adalah kemampuan mahasiswa di dalam kemanusiaan Secara garis besar UMS telah memiliki visi ke depan di dalam mengembangkan kemahasiswaan dengan selalu mengembangkan kemampuan mahasiswa baik secara hard skill maupun soft skill dan tentu saja kita akan bersama-sama meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa di dalam meningkatkan kompetensinya di bidang masing-masing Mahasiswa kita akan kita bekali dengan literasi-literasi baru yang nantinya akan dapat mengembangkan diri mereka dan tentu saja secara keseluruhan akan menjadikan UMS menjadi unitas yang berkemajuan dan penuh dengan prestasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Iyam Shtrisna Yang pertama Terima kasih atas kepercayaan Bapak Rektor yang telah menunjuk kami sebagai wakil rektor bidang 4 yaitu bidang SDM dan Arisan Kemuhamadiyah Ini satu amanah yang sebenarnya berat sangat berat bagi kami tapi sebagai warga persyarikatan tentu kami akan berusaha melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya Harapan kami dalam 4 tahun ke depan visi UMS itu kan menjadi pada tahun 2029 menjadi pusat pendidikan dan eteksi yang isrami yang mempunyai arah perubahan artinya SDM itu sebagai tulang punggung yang mengawal arah perubahan tersebut SDM di sini baik dosen maupun tenaga kepedidikan maka bagi dosen dalam 4 tahun ke depan ini mungkin akan kita push beberapa indikator misalnya tentang jabatan fungsional kita mungkin menterajatkan 15-20 kurbesar dalam 4 tahun ke depan kemudian juga lulusan dosen yang berkualifikasi dokter parjet mungkin sekitar 60-70% dosen sudah berkualifikasi dokter 4 tahun ke depan tentu semua dalam koridor islami kemudian tenaga kepedidikan itu sebagai supporting team tentu harus kita pikirkan satu tentang kesejahteraan dan jenjang karirnya maka dalam 4 tahun ke depan juga akan kita atur tentang jenjang karir bagi tenaga kepedidikan baik dia tenaga administrasi maupun tenaga laburan harapan kami itu menjadi kontribusi di bidang 4 untuk tercapainya visi yaitu pada tahun 2029 menjadi pusat pendidikan dan pengumuman teks yang islami dan membahar perubahan sekarang itu terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb World Class University akan menjadi platform setiap universitas baik dalam dan luar negeri untuk keperlanjutan universitas tersebut terdapat 4 pilar World Class University yang pertama adalah High Quality Teaching terkait dengan kompetensi lulusan yang kedua adalah Academic Reputation terkait pengakuan dunia terhadap produk akademik yang ketiga adalah Employer Reputation terkait pengakuan dunia kerja dan dunia industri terhadap lulusan dan yang terakhir adalah Internationalization ini terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang bersifat global tanpa mengenal batas geografi maka kedepan kami akan meningkatkan kerjasama akademik dan kerjasama dunia kerja dunia industri dalam rangka yang pertama penguatan kompetensi lulusan yang kedua peningkatan mutu pembelajaran yang ketiga meningkatkan reputasi akademik dan yang keempat adalah meningkatkan jumlah mahasiswa asing dan jumlah mahasiswa yang kita kirim ke luar negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh